Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Timur menangkap seorang sopir bus yang mengangkut 4,178 kg narkotika jenis sabu. Dua orang mahasiswa asal Sampang, Madura menjadi korban begal motor di Jalan Ranunyoso, Kabupaten Lumajang. Diduga pengebudi ugal-ugalan, sebuah bus menabrak dua sepeda motor di Tulung Agung hingga menewaskan satu pengendara motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat suruh saudara Anda berjumpa kembali di Jawa Timur hari ini. Edisi Selasa 29 Oktober 2019 bersama saya Dinda Putri dan saya Aryo Wibawa selama 60 menit ke depan kami akan menyampaikan sejumlah informasi aktual dan menarik yang telah diimpun oleh tim redaksi kami dan berikut kami hadirkan Jawa Timur hari ini selengkapnya. Kami awal informasi pertama dari Surabaya, Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Timur menangkap seorang sopir bus yang mengangkut 4,178 kg narkotika jenis sabu-sabu. 4,178 kg sabu-sabu ini rencananya dikirim dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menuju Bangkalan Jawa Timur. Sopir bus pengangkut 4,178 kg sabu-sabu yang ditetapkan tersangka adalah safi'i 37 tahun warga Botokorogan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Terungkapnya kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu ini berdasarkan informasi adanya pengiriman narkotika dari Sumatera menuju Jawa Timur, khususnya Kabupaten Bangkalan. Tim pemberantasan BNNP Jawa Timur melakukan penyelidikan, dan saat armada bus yang ditengarai mengangkut sabu-sabu keluar tol waru gunung Surabaya, tim melakukan pegeledahan dan pemeriksaan menggunakan unit anjin pelacak dan mendapati sebuah kardus. Saat diperiksa, di dalamnya berisi 4 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 4,178 kg. Selanjutnya dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dan sopir ditangkap. Hasil pemeriksaan, sabu-sabu ini dititipkan seseorang di Pangkal Pinang untuk dikirim ke Bangkalan Jawa Timur dan akan diambil oleh seseorang atas perintah Abah T yang masih dalam pengejaran. Tersangka mendapat imbalan Rp175.000 untuk mengangkut kardus yang berisi sabu-sabu tersebut. Diduga sabu-sabu ini merupakan bagian dari peredaran jaringan internasional dari Malaysia, masuk ke Sumatera dan selanjutnya diedarkan ke sejumlah daerah di Indonesia melalui jalur darat, laut maupun udara. Sabu-sabu ini berasalnya tetap dari Sumatera ya, karena bahwa Sumatera itu memang perlintasan dari Malaysia. Malaysia masuk ke Sumatera, sehingga Sumatera tujuannya kemana-mana, salah satunya tujuannya Jawa Timur. Dan yang kita tangkap sekarang ini hari Jumat kemarin tujuannya Bangkalan. Yang ditangkap ini sopir, sopir atas nama ISCLS. Sopir ini biasa bawa bis dari Sumatera sampai ke Bangkalan Madura. Empat kilo sabu dikasih imbalan berapa? Empat kilo sabu tadi dia bilangnya 175 ya, sekali angkut, sekali bawa dari sana. Karena bentuknya katanya dus, bentuknya katanya kopi-kopi sembako gitu. Akibat perbuatannya tersangkat dijarah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau maksimal pidana mati. Ya, saudara, dua orang mahasiswa asal Sampang, Madura menjadi korban begau motor di jalan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang tadi malam. Ya, meski motor korban gagal di bawah kabur pelaku, namun tangan korban terkena sempetan culurit hingga harus menjalani perawatan intensif. Ega Bandawa Winata, 21 tahun, warga desa Tamburulao, kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang ini harus dilarikan ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Jember ini menjadi korban begal motor di jalan raya Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Tangan kanannya menderita luka parah akibat sabetan senjata tajam milik pelaku begal. Kejadian bermula, korban mengendarai sepeda motor metik berboncengan dengan Dinda, 20 tahun, temannya sesama mahasiswa. Keduanya hendak kembali ke Jember setelah pulang dari kampung halaman. Namun saat berada di jalan raya Ranuyoso, keduanya dipepet pelaku yang berjumlah 4 orang. Sempat terjadi perlawanan antara korban dengan pelaku. Namun tangan korban terluka parah saat melawan sampai akhirnya warga berdatangan. Pelaku pun gagal membawa kabur motor korban karena ketakutan melihat warga datang. Korban dari arah Prabu Lindo menuju ke Jember mau kuliah. Kemudian dipepet oleh pelaku yang berjumlah 4 orang. Kemudian korban dipepet, dibacok, terjadi perebutan kunci kontak. Akhirnya korban melarikan diri dan minta tolong sehingga sepeda motor korban tidak bisa diambil oleh pelaku. Kasus begal motor ini tengah ditangani tim Kobra Polres Lumajang. Sementara motor korban berada di Mapolsek Ranuyoso untuk penyelidikan lanjutan. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan. Diduga pengemudi ugal-ugalan, sebuah bus menabrak dua sepeda motor di Tulung Agung hingga menewaskan satu pengendara motor, sementara dua orang lain yang mengalami luka-luka. Sobir bus yang sempat lari karena takut diambuk masa berhasil diamankan oleh polisi. Seorang pengendara motor, Wahyudi Selamet, warga desa Tapan, kecamatan Gedung Waru, Tulung Agung tewas setelah tertabrak bus harapan jaya dengan nomor polisi AG 7885UR. Kecelakaan mau tersebut terjadi di Jalan Palawan, desa Tapan, kecamatan Gedung Waru pada Senin sore. Menurut kanit lakalantas Satlantas Polres Tulung Agung, kecelakaan bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor bernomor polisi AG 6103RCG melaju dari arah selatan menuju utara, menyeberang dan telah sampai di seberang jalan sisi kanan. Kemudian dari arah yang sama melaju bus yang dikemundikan Heru Setiawan, warga Kelurahan Waidadi, Kota Bandar Lampung. Saat itu bus mengambil lajur kanan menyalip kendaraan di depannya dan terjadilah kecelakaan. Korban yang tertabrak dari belakang terlindas roda depan bus sebelah kiri dan meninggal di lokasi kejadian. Selain menabrak motor korban hingga meninggal, bus juga menabrak motor lain yang berlawanan arah. Beruntung dua orang yang mengendarai motor bernomor polisi AG 4345JR, berboncengan tersebut hanya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi bus ini mulai dari selatan, dia sudah mengambil jalan pelajur sebelah kanan. Kemudian pada saat tepat di utaranya Putra Waspada, ada sepeda motor ini dia yang sudah menyeberang, tapi dia sudah menepi ke kiri. Dihantam dari belakang mobil busara pancaya. Kemudian menghantam lagi sepeda motor yang datang dari arah perlawanan. Jadi akibat kejadian tersebut, ada dua korban luka ringan, kemudian korban meninggal dunia satu. Setelah kejadian, pengemudi bus sempat melarikan diri dengan alasan takut diamuk masa. Kemudian pengemudi berhasil ditangkap polisi dan dibawa ke kantor unit lakar lantas untuk menjalani pemeriksaan. Dari Telungagung, Candadi Surya melaporkan. Ya, Saudara, Mucikari tersangka prostitusi online yang diduga melibatkan publik figur atau model PA mendapatkan uang cukup besar dari bisnis harem ini. Sekali, transaksi Mucikari yang berinisial J tersebut bisa mengantongi keuntungan uang sebesar 16 juta rupiah untuk jasanya menyediakan akomodasi dan fasilitas hotel. Penyidik Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Timur merilis secara resmi tersangka prostitusi online selasa siang. Tersangka berinisial J ini berperan sebagai Mucikari yang diduga menyediakan model PA yang ditangkap di sebuah hotel di Batu Malang Sabtu lalu. Dari penangkapan Mucikari ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya pakaian dalam, alat kontrasepsi, dan uang tunai 13 juta rupiah. Menurut Kombes Pol Frans Barung Mangera, KB Tumas Polda, Jawa Timur menegaskan pelaku dijadikan tersangka karena bukti-buktinya sudah cukup akurat. Tersangka J berperan sebagai Mucikari yang berhubungan dan menyediakan akomodasi dan hotel untuk praktek prostitusi online ini. Dari jasanya ini tersangka mendapatkan imbalan uang sebesar 16 juta rupiah untuk sekali transaksi. Hari ini, rekan-rekan sekalian, kita menyampaikan bahwa tersangka di hadapan rekan-rekan ini kita kenakan Undang-Undang Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukam Pidana dan Pasal 506 KUHP yang kita kenakan kepada yang bersangkutan. Sementara itu, publik figur PA sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi dan diperkenankan pulang melakukan wajib lapor di Polda, Jawa Timur. Namun jika dibutuhkan keterangannya untuk kepentingan penyelidikan, akan diperiksa kembali. Penyidik juga masih mengejar pihak lain yang diduga terlibat dalam praktek prostitusi online tersebut. Hingga saat ini, polisi masih mengejar tersangka lainnya berinisial S yang diduga berdomisili di Ibu Kota Jakarta. Tim gabungan Satpol PP, Polres dan Kodim 0814 Jombang Senin malam menggelar rahasia prostitusi liar di pinggir sungai kawasan kejambatan Sumo, Bito Jombang. Hasilnya, dua PSK berhasil diamankan bersama sejumlah lelaki hidung pelang. Meski menyandang julukan Kota Santri, Kabupaten Jombang rupanya tak luput dari praktek prostitusi. Bahkan bisnis esek-esek saat ini justru beroperasi di pinggir sungai desa dengan tarif murah. Petugas gabungan menggerebek sebuah lokasi pelacuran yang menempati tanggul sungai Tenggor di desa Madiopuro, kecamatan Kesamben, Jombang. Tempat ini berjarak sekitar 1 km dari pemukiman penduduk. Begitu petugas datang langsung menyisir sungai. Saat bersamaan, petugas dikejutkan dengan beberapa orang yang berlarian ke areal persawahan yang berada dekat dengan sungai. Tanpa ampun, petugas langsung mengejar dan menangkap mereka satu persatu. Sejumlah perempuan yang diduga pekerja seks komersial, PSK, dan lelaki hidung pelang yang bersembunyi di semak-semak langsung diamankan. Selain itu, petugas juga mengamankan sebuah motor metik yang ditinggalkan pemiliknya di semak-semak untuk menghindari kejaran petugas. Dari penggerebekan ini, petugas mengamankan dua wanita pekerja seks komersial, PSK, dan seorang pria hidung belang, serta tiga orang pemuda Pesta Miras. Kedua PSK diketahui berasal dari Jawa Tengah dan Kabupaten Mojokerto. Sementara itu, agar proses identifikasi berlangsung cepat, seluruh orang terjaring razia diamankan ke kantor kecamatan Kesamben yang lebih dekat dengan lokasi prostitusi. Memang ini kita ada aduan dari masyarakat yang diteruskan oleh Pak Kepala Bisa ke kecamatan, dari kecamatan disampaikan di kami bahwa ada aktivitas prostitusi yang sangat meresahkan masyarakat sekitar, yang mana di situ ada indikasi memang drop-dropan dari luar, yang pada akhirnya menjadi keresan. Jadi intinya masyarakat sekitar juga merasa terganggu. Mereka yang terjaring razia langsung didata identitasnya dan menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bila terulang, mereka akan langsung diproses sesuai hukum yang berlaku. Ya saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini. Kita ikuti berita aktual hari ini. Tim gabungan yang turun memadamkan api terdiri dari TNI, Polri dan Polisi Hutan Perhutani KPH Lumajang. Medan yang berat dengan tanah yang terjal, ditambah dengan jauhnya lokasi kebakaran dengan sumber mata air menjadi kendala utama proses pemadaman. Petugas hanya bisa memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya dengan sistem gepiok, menggunakan dahan basah, dengan membuat sekat agar kobaran api tidak merambat. Selebihnya, petugas mengaku kewalahan untuk memadamkan kobaran api. Mereka terpaksa hanya melakukan monitoring agar kobaran api tidak sampai mendekati pemukiman warga. Dugaan sementara, kebakaran ini terjadi akibat luncuran lava pijar dari kawah Gunung Semeru, diperparah dengan hembusan angin kencang yang membuat titik api cepat menyebar. Dari titik api yang ada di sini ini, percikan mungkin dari lava someru bisa karena angin sangat kencang sekali, jadi bisa seperti itu adanya. Kebakaran hutan lindung di petak 2H, RPH Sumber Urib dan RPH Candipuro, BKPH Pesirian, KPH Lumajang. Hingga saat ini, luas hutan yang terbakar lebih dari 10 hektare dengan dominasi tanaman serasah, pinus dan jati. Petugas menghimbau warga yang tinggal di sekitar hutan agar tetap waspada dan selalu melaporkan setiap kejadian alam yang terjadi. Dari Lumajang, Puja Nugrah melaporkan. Ya, sodara kebakaran hebat terjadi di pasar Tanah Merah Bangkalan Senin malam. Ya, akibatnya ratusan kiosk ludes terbakar habis dan lalu lintas dari Bangkalan menuju Sampang terhambat. Ratusan kiosk di pasar Tanah Merah Bangkalan Madura terbakar Senin malam. Warga dan pedagang pemilik kiosk tak bisa berbuat banyak selain pasrah. Warga hanya bisa menyelamatkan sedikit barang dagangan sambil melihat satu persatu kiosk sembako dan alat rumah tangga yang ada di lokasi terbakar dan rata dengan tanah. Minimnya sumber air dan kendala sarana pemadam kebakaran menjadi penyebab peluasnya kebakaran hingga mencapai sekitar 80 persen dari total area pasar. Akibat minimnya unit pemadam kebakaran dan sulitnya sumber air di sekitar lokasi, sejumlah mobil tanki milik PDAAM dan Dinas Lingkungan Hidup juga dikerahkan guna membantu pemadaman. Bahkan guna melokalisir kebakaran yang terjadi sejak pukul 7 malam tersebut, polisi juga turut mengerahkan water cannon milik Mapol Rest Bangkalan. Menurut kesaksian warga, kebakaran bermula dari salah satu kiosk penjual barang-barang perbahan plastik yang ada di sisi timur pasar. Kencangnya angin yang mengarah ke barat membuat api dengan cepat melalap lebih dari separuh pasar. Api 100, lebih lah, 100 kiosk yang terbakar dan sekarang kondisi dalam hampir rata semuanya. Apa yang menjadi penyebab, nanti mungkin setelah api padam, dikatakan 100 persen padam, nanti kita akan mendatangkan dari lapor kodak yakin untuk kemudian melakukan melakukan tingkapi dan penjidikan lebih lanjut. Dampak dari kebakaran yang terjadi di Pasar Tanah Merah ini, selain kerugian materi, jalur lalu intas yang menghubungkan Kabupaten Bangkalan dan Sampang juga tersendat. Sejumlah kendaraan yang belum terjebak kemacetan dialihkan melalui jalur alternatif. Polisi belum bisa memastikan apa penyebab kebakaran, Polres mengaku masih akan melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Diduga akibat arus pendek listrik atau konsleting, dua unit kiosk di Pasar Besar Kota Batu terbakar Senin kemarin. Kedua unit kiosk tersebut setiap hari digunakan untuk perjualan pakaian dan kain. Seperti inilah suasana yang terlihat saat terjadinya kebakaran di Pasar Besar Kota Batu Senin kemarin. Awalnya sejumlah pedagang dan petugas penjaga pasar berusaha memadamkan api secara mandiri. Kedua unit kiosk yang terbakar berada di unit 2. Keduanya merupakan kiosk yang setiap harinya digunakan untuk berjualan pakaian dan kain. Diduga sementara keduanya terbakar akibat konsleting listrik. Petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu yang segera tiba di lokasi kejadian langsung melakukan upaya pemadaman dan pendinginan dengan menggunakan air. Kedua kiosk yang terbakar ini merupakan kiosk milik Nur Fatima, warga Jalan Arjuno, nomor 19 Kelurahan Sisir, Kota Batu. Akibat kejadian ini, pemilik kiosk diperkirakan mengalami kerugian sekitar 750 juta rupiah. Menurut Tati, saksi mata di lokasi kejadian, kebakaran ini bermula saat ia dan para pedagang pasar lainnya mulai datang dan membuka kiosk masing-masing pada pagi hari. Kemudian mendadak beberapa pedagang melihat ada kepulan asap muncul dari dua kiosk dengan nomor 6 dan 8. Mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan pasar dan petugas pemadam kebakaran. Awal kejadian datang jam 7 masih aman-aman saja. Tapi setelah saya dasar, selesai, itu ada teman yang di belakang bilang ada asap dari tempat kejadian. Akhirnya teman melihat yang satunya bukni lari ke sepat, minta pertolongan. Akhirnya ditolong dan dibuka pedag itu sudah mengalah. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sekitar 15 menit setelah tiba di lokasi kejadian. Dua unit mobil pemadam kebakaran Kota Batu dikerahkan untuk mengatasi kejadian ini. Ya saudara, sebuah pabrik yang sekaligus gudang penyimpanan plastik di Jalan Sawunggaling, Desa Jemuda, Kejamatan Taman Sidoarjo. Senin malam ludes terbakar. Banyaknya barang dari plastik yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran dari Pemkap Sidoarjo tak mampu menjinakkan api. Api dengan cepat menjalar ke seluruh sisi bagian dalam bangunan pabrik yang sekaligus digunakan gudang di Jalan Sawunggaling, Desa Jemundo, Kejamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 10 unit mobil pemadam yang dikerahkan oleh Pemkap Sidoarjo tak mampu menjinakkan kobaran api akibat banyaknya barang yang mudah terbakar. Bahkan pemadaman api sempat dibantu oleh warga sekitar dari depan maupun dari sisi belakang pabrik. Menurut keterangan warga, tercatat pabrik ini telah mengalami kebakaran untuk kedua kalinya. Dari sejumlah seksi mata, api diduga berasal dari belakang pabrik dan gudang milik PT Gramitrama yang disebabkan oleh adanya hubungan pendek arus listrik. Beruntung peristiwa ini tidak menyebabkan adanya korban jiwa karena selama tiga hari belakangan ini pabrik tengah berhenti beroperasi. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 1 dini hari atau 4 jam sejak api pertama kali terlihat. Diperkirakan kebakaran ini sendiri menyebabkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Saudara, beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat saat musim kemarau panjang saat ini selain adanya kekeringan, juga bahaya kebakaran, ini juga menjadi hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Kita akan membahas bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh PMK terutama dalam menangani kebakaran, terutama juga bagaimana masyarakat ikut serta dalam membantu karena kebakaran ini juga banyak faktor selain karena faktor alam juga disebabkan karena faktor manusia. Kali ini sudah hadir bersama saya Bapak Bambang Vistadi, Kepala Bidang Operasional Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Bapak Bambang, selamat sore. Selamat sore. Bapak Bambang, kalau dari data pemerintah Kota Surabaya sampai dengan saat ini sudah ada berapa banyak kebakaran yang terjadi di musim kemarau ini? Hingga bulan Oktober, ini jumlahnya ada sekitar 736. 300? 736. Baik, sekitar 700. Ini lumayan banyak, Pak, ya? Apakah dari tahun ke tahun meningkat atau bagaimana? Kalau dibandingkan tahun yang lalu, hampir sama ya. Kalau tahun yang lalu kita total ada sekitar 831. Nah, dari jumlah kebakaran yang ada ini, hampir 70% itu karena alang-alang maupun sampah. Baik, ini kalau melihat dari faktor yang terjadi tadi disebabkan oleh Pak Bambang bahwa disebabkan karena alang-alang. Selain karena alang-alang, apakah ada faktor lain yang kemudian menjadi penyebab dari banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di Surabaya? Yang 30% itu biasanya karena memang arus pendek ya. Untuk yang bangunan, rata-rata hampir karena arus pendek. Kemudian, apakah ada perbedaan begitu dari musim kemarau dan juga musim pungjian? Apakah juga mempengaruhi terjadinya kebakaran ini meningkat begitu, Pak Bambang? Secara otomatis iya, karena memang dari jumlah kebakaran kita hampir 70% itu karena alang-alang, karena sampah. Nah, dari alang-alang dan sampah itu kebanyakan karena faktor cuaca, musim panas. Jadi, ketika ada musim kemarau, maka angka kebakaran secara otomatis akan naik. Biasanya peningkatannya berapa persen kalau musim pungjian dan juga musim kemarau? Kalau peningkatannya cukup tajam ya. Kalau biasanya satu bulan, kalau musim kemarau 20, 25. Tapi kalau musim kemarau, satu bulan bisa 160, 150. Jadi cukup tajam begitu ya peningkatannya, Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita melihat sebenarnya, apakah ada upaya antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu untuk kemudian mencegah agar kebakaran yang tidak terjadi? Ya, khusus untuk yang masalah alang-alang, kita juga sudah berulang kali menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang putung rokok. Bahkan kami pun juga sudah memasang beberapa sepanduk untuk himbauan tersebut. Namun kembali lagi, yang namanya kecerobohan selalu ada. Ya, jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita untuk menghimbau masyarakat. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita di dialog Jawa Timur hari ini. Kita akan kembali setelah kembali keadaan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Allah wakbar, Allah wakbar. Allah wakbar, Allah wakbar. Aishhadu an la ilaha illallah Aishhadu an la ilaha illallah Aishhadu an la muhammedan rasoolu allah Aishhadu an la muhammedan rasoolu allah Aishhadu an la ilaha illallah 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 Allahumma rabbah adhihi da'wati tammah Wa salatil qa'imah Aati muhammedanil wasilata wal fazilah Waba'athhum maqaman mahmudanil ladhi wa'atta Ya dan kembali lagi bersama kami di Jawa Timur Hari ini masih di segmen dialog aktual Kami mengangkat tema waspada kebakaran di musim kemarau Bersama dengan arah sumber Pak Bambang Vista di Kepala Bidang Operasional Pemadam Kebakaran Kota Surabaya Pak Bambang kita lanjutkan kembali Perbicaraan kita yang tadi sempat jeda maghrib Baik Pak Bambang kalau dilihat ini trennya untuk di Kota Surabaya sendiri kebakaran Selain bangunan apa saja juga yang kemudian terbakar begitu Pak Bambang Jadi ya kembali lagi saya sampaikan bahwa Dari seluruh angka kebakaran itu adalah 70% karena alang-alang Karena sampah Nah kebakaran alang-alang maupun sampah Tidak bisa diremehkan begitu saja Karena beberapa kali efek dari kebakaran alang-alang ini Bisa sampai yang namanya Apa Pabrik rumah banyak sekali Kasus kejadian yang paling terakhir seminggu yang lalu adalah Di satu pabrik di Marko Mulyo Hanya karena masalah alang-alang Bakar sampah sembarangan Dan itu menjelar ke pabrik Dan syukur Alhamdulillah kita bisa menangani dengan cepat Sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian yang cukup besar Baik Hambatan yang dihadapi oleh tim pemadam kebakaran khususnya di kota Surabaya Ini apa saja sih Pak Bambang? Khusus untuk yang di perkampungan-perkampungan yang padat penduduk Itu memang kesulitan kami Ya biasanya adalah karena jalan yang sempit Ya jalan yang sempit Disitu ada portal Ada polisi tidur Parkir yang sembarangan Nah untuk tahun ini Kita ada yang namanya pengadaan unit walang kadung Sepeda motor Nah ini yang kita bisa masuk Yang bisa kita masuk Sehingga bisa melakukan pemadaman dengan cepat Selain itu untuk tahun ini kita memang lagi menggalakkan yang namanya simulasi kebakaran di perkampungan padat penduduk Ya baik Tahun ini akan dilakukan pengadaan untuk kendaraan tadi ya Alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah memiliki lima unit Bahkan kemarin ada tambahan lagi dari Buali Karena kendaraan ini sangat efektif Kemarin kita ditambahi tujuh unit Untuk kita modifikasi menjadi alat pemadam Sebelum itu apa upaya yang dilakukan Sebelum ada upaya dengan cara menaiki sepeda motor apa lagi Kami melakukan simulasi ya Kami melakukan simulasi Karena pada prinsipnya di kami adalah pemadam yang sebenarnya itu adalah masyarakat Maka karena itu kami melatih kepada masyarakat Melakukan sosialisasi Pencegahan bagaimana menjaga kebakaran Termasuk diantaranya bagaimana menangani kebakaran Dan disitu nanti kami dari simulasi itu kami Akan membentuk tim di masing-masing warga Baik itu tim siapa tim pemadamnya Siapa tim evakuasinya Siapa tim keamanannya Siapa tim medisnya Itu berjalan Dan tentunya kami melibatkan dari masing-masing OBD yang terkait dengan itu Apa yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi kebakaran Sambil menunggu tim pemadam kebakaran tiba di lokasi Nah itu kembali lagi Kami mengajarkan kepada mereka Bagaimana cara berkotong-royong Melakukan pemadaman Sambil menunggu kami datang Baik itu menggunakan air seadanya Atau menggunakan alat pemadam api ringan yang ada Untuk mengevakuasi korban dari dalam lokasi wakaran Apakah masyarakat juga bisa melakukannya? Bisa Masyarakat bisa melakukan Misalkan masyarakat mengecek Kira-kira yang di rumah itu ada enggak Masyarakat saling bau-membau Mengecek tetangganya yang sudah keluar Siapa saja yang masih ada Siapa saja melakukan evakuasi Apakah selama ini ada korban nyawa Untuk kejadian kebakaran di kota Sorewe sendiri? Ya Alhamdulillah Dari 736 Dari 736 10 persennya itu Ketika kami datang ke lokasi kebakaran Hampir Sudah dipadamkan oleh warga Di situ Selain mereka melakukan pemadaman bersama Mereka melakukan evakuasi Termasuk bagaimana menjaga keamanan dari orang-orang yang berbuat jahil Apakah artinya masyarakat di sini sudah mempunyai kesadaran dan juga kemampuan Dalam bergotong royong untuk melakukan pemadaman api begitu? Ya Dari angka yang kejadian kebakaran untuk tahun ini Hampir 76 Kebakaran itu sudah dipadamkan oleh warga Itu adalah bagian dari kami ketika kami melatih mereka Butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh tim pemadam kebakaran Untuk menuju lokasi kebakaran biasanya? Kalau secara nasional itu adalah 15 menit Tetapi kami di Surabaya Seperti yang dipatuh oleh Bu Wali Dengan ketersediaan kami Ada 21 pos Itu kami hanya di target 7 menit harus sudah tiba Kalau misalkan lebih dari 7 menit Apa alasannya? Kalau misalkan itu karena portal Karena itu polisi tidur Karena parkir Secara otomatis kita kerjasama dengan yang memiliki wilayah Kecamatan maupun OPD untuk melakukan pembongkaran Selama ini apakah bisa mencapai lokasi dalam waktu 7 menit? Alhamdulillah dari kejadian kita penanganan kebakaran ini 100% kita 7 menit Seperti itu Tentunya juga melihat kondisi lalu lintas di jalan raya juga mempengaruhi Pak Bambang Lalu lintas kita misalkan untuk yang di mana? Di pasar turi kita ada namanya patwal Yang kedua lagi dengan adanya si sirum Itu membantu kami Ketika kami mau menuju lokasi Ketika mau mendekati lampu merah Secara otomatis lampu sudah berubah menjadi hijau Seperti itu Pak Bambang kira-kira ketika terjadi kebakaran Masyarakat bisa menghubungi kemana ini? Bisa telepon kemana? Untuk kejadian kebakaran silahkan langsung menghubungi Command Center di 112 112 ya nanti bisa langsung terhubung bersama tim pemadam kebakaran Dan akan menuju ke sana dalam waktu 7 menit Dan itu bukan kami saja yang datang Itu ada banyak OPD Misalkan dari teman-teman Linmas Ada teman-teman Sapol PP Ada juga dari Dinkes maupun PMI Termasuk pihak kepolisian Jadi membutuhkan dukungan dari banyak pihak Untuk melakukan pemadaman ini Pak Bambang upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemadaman Kebakaran Ini sampai sejauh ini kepada masyarakat Surabaya seperti apa? Ya kembali lagi ya Dari kejadian kebakaran yang tadi 76 Itu sudah ditangani masyarakat Bagi kami itu adalah tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi Artinya ada awareness dari masyarakat bagaimana upaya melakukan pemadaman, pencegahan Karena mereka masyarakat sudah memahami sekali bahwa pemadam yang sebenarnya yang sesungguhnya itu adalah masyarakat Apakah ada hal-hal tertentu yang harus diantisipasi oleh masyarakat untuk pencegah kebakaran? Selain tadi untuk faktor alam seperti alang-alang Apakah juga masalah listrik ini juga harus diwaspada oleh masyarakat? Ya di edukasi kami ketika kami melakukan sosialisasi Jadi kami menyampaikan bagaimana upaya melakukan pencegahan ketika ada kebakaran karena listrik Ya karena kompor juga Kita ajari Dan bahkan ketika kita melakukan itu dengan praktek secara langsung Masyarakat cukup berani ketika harus mematikan LPG cuma pakai jempol seperti itu Jadi masyarakat sudah mulai berani untuk melakukannya Pembang, pihak mana saja yang terlibat dan juga mendukung kerja dari tim pemadam kebakaran ini? Kami di pemadam kebakaran ketika melakukan pemadaman sebenarnya bukan kami sendiri yang melakukan yang bekerja Tetapi banyak teamwork terutama yang di common center di situ Baik itu dari teman-teman Satpol PP, dari teman-teman Linmas, DKRTH, PU Bina Marka, pihak kepolisian, DINKES, Dinas Sosial Semuanya terlibat yang ada di common center itu Baik, untuk saat ini apakah armada dan juga peralatan sudah memadai untuk kota Surabaya sendiri? Alhamdulillah kalau di armada kami sudah lebih dari cukup Walaupun demikian masih kita ada beberapa unit yang memang harus kita siapkan lagi Baik, apa yang diajarkan kepada masyarakat pertama kalinya ketika kebakaran itu terjadi apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama kali ketika ada kebakaran seperti itu masyarakat tidak boleh panik Tentu tidak boleh panik dan segera menghubungi A1-1-2 sambil berkoordinasi dengan tetangganya bagaimana kita melakukan pemadaman awal Baik, kemudian kalau kita melihat kota Surabaya sendiri sebagai kota yang besar Tentunya banyak rumah-rumah warga tadi disebutkan oleh Pak Bambang Ada jalan-jalan kecil yang kemudian itu membutuhkan akses yang lebih lama Untuk tim pemadaman kebakaran bisa sampai ke lokasi tujuan Apakah kemudian juga menyambung pipa yang sangat panjang itu juga dilakukan? Secara otomatis ya ketika ada kebakaran Sejauh apapun dengan adanya kami melakukan simulasi Kami sudah bisa mengukur Kalau misalkan ada kejadian di lokasi A Berapa selang yang harus kami keluarkan itu sudah terdata di kami Seperti itu Ya jadi memang sudah ada api gitu Ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa memadamkan api? Kami untuk memadamkan api tergantung besar Tergantung besarnya kebakaran Tapi dari kalau hanya rumah Mohon maaf ya bukan kami menyombongkan diri Kalau itu hanya rumah ukuran 8 x 15 menit 8 x 15 meter Itung-itungan kami biasanya tidak sampai 30 menit sudah padam Yang paling lama biasanya berapa lama? Yang paling lama memang pembasahan Kalau pemadamannya kami cepat Tapi kalau untuk dengan pembasahan Kita tentu membutuhkan waktu yang lama Karena kami juga harus melakukan Melakukan Pengecekan secara detil Jangan sampai ketika kami meninggalkan lokasi Timbul lagi kebakaran yang mengajak Ketangga kanan kiri Pak Bumong mungkin bisa berbagi Sebagai tim pemadam kebakaran Sudah berapa lama? Berapa tahun Pak? Ya Alhamdulillah Hampir 10 tahun Itu waktu yang cukup lama atau cukup sikat bagi Pak Bumong? Selama kami mengabdi di pemerintah Ya paling lama adalah di Dinas Pemadam Kebakaran Ya Pak Bumong bisa berbagi begitu Apa sih suka dukanya menjadi tim pemadam kebakaran ini Selama memadamkan api begitu di Kota Surabaya? Ya Alhamdulillah Sampai hampir 10 tahun ini Tidak menajuti Jadi kalau misalkan Ahli Lebaran pun Saya tidak bisa meninggalkan kota ini Tetap harus stay di sini Itu juga berlaku kepada tim-tim yang lain selain Pak Bumong juga? Ada juga di antara teman-teman seperti itu Jadi tidak pernah libur begitu Itu adalah dukanya Salah satu dukanya begitu Tapi juga disyukuri tadi oleh Pak Bumong Tapi kalau berbicara tentang sukanya Ini apa saja kemudian pengalaman-pengalaman yang Selama 10 tahun ini tidak bisa terlupakan Hal yang tidak bisa kita lupakan ketika ada kebakaran besar Beberapa kali saya bisa menyelamatkan anggota dari Runtuhnya bangunan, collab structure Atau mungkin juga dari backdrop maupun dari flash over Sehingga beberapa kali ketika teman-teman sudah masuk Begitu kita lihat ada bangunan yang sudah mulai retak Saya minta untuk mereka keluar Begitu mereka keluar bangunan runtuh Nah itu sudah adalah kenangan-kenangan yang mungkin tidak akan bisa kita lupakan Ya, Pak Bumong Tapi kalau kita berbicara tentang tugas PMK ini Apakah memang tugas dari PMK ini hanya memadamkan kebakaran saja Atau ada tugas-tugas lain yang memungkinkan juga tim ini diterjunkan begitu? Di kami bukan hanya sekedar melakukan pemadaman ya Kami juga melakukan yang namanya kegiatan rescue Jadi ya rescue itu mulai dari manusia maupun hewan Jadi kalau misalkan ada taruhlah ada kucing yang terjebak Ya kemarin pun juga ada penangkapan buaya Ketika ada buaya peliharaan lepas kita lakukan seperti itu Burung hantu lepas pun juga kita evakuasi Termasuk banyak diantaranya seperti itu Artinya kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh person Begitu dari tim pemadam kebakaran ini? Kalau di kami ini di pemadam Setiap tiga bulan sekali kami melakukan samapta ya Dari anggota kami akan kami tes sejauh mana fisik mereka Jadi disitu di samapta selama tiga bulan itu mereka harus Memiliki kekuatan yang baik itu yang namanya push up, sit up, pull up Termasuk untuk lari 12 menit, terus shuttle run Nah kalau mereka tidak memiliki nilai itu secara otomatis Kalau untuk teman-teman yang dari THL atau OS Ya kita akan istirahatkan sebentar Sementara kalau selain dari mereka memiliki fisik yang kuat Tentunya kita selalu melakukan namanya edukasi pelatihan-pelatihan seperti itu Baik Pak Bambang Yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk kemudian mencegah Agar terhindar dari bahaya kebakaran Yang terutama karena hampir kejadian itu karena arus pendek ya Arus pendek itu berarti karena beban listrik yang berlebihan Nah karena itu kalau misalkan kita mau mencegah kebakaran karena arus pendek itu Kalau bangunan itu sudah lebih dari 15 tahun seyogianya Nah instalasinya diganti Instalasinya diganti Yang kedua lagi Jangan sampai kita menimbulkan beban listrik dalam satu stop kontak Misalkan stop kontak ada tiga jaringan Di situ diisi yang namanya buat kulkas Buat mcdijer Buat nyetrika Ya tentunya akan mudah sekali akan menimbulkan arus pendek Seperti itu Baik Pak Bambang terima kasih banyak Atas kehadirannya hari ini di Jawa Timur Hari ini sukses selalu kedepannya dalam menjalankan tugas Baik terima kasih dan sedara informasi lainnya akan kami hadirkan di Jawa Timur hari ini Kita akan kembali setelah yang satu ini Apa ini? Penuh lho Lapuai Teko-teko kok murang-muring Pesen kopi kok nolusi? Utang garam mati Sosu mati Sing mati lho Sopong Jumali bakul sumai Sampai anu neng ngomong Ngesuk ngasur Kepala yang enak Iki lho 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 ngegrwocon nentala Pojone jumali update status Istirahatlah dengan tenang Sing mati sapa manenekak jumali Selajak Apa ini? Diparani kan lho ngomong-ngomong Nggak tahanan ini Lho Kalo? Kapa kalo? 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 Taku perecayok? Bila netala Udah, udah percaya ambil berita sehingga gak jelas Buden, Buden Anak apa Tanduk? Ada orang di luar Buden Siapa? Ambil jimpitan Bu Jimpitan? Ya, cimpitan Karifan lokal cermin budaya bangsa Onok genteng mernone ireng Abot enteng disonggo bareng Sebutir demi sebutir kita hibu Sekepal demi sekepal kita satukan Untuk saudara kita yang tak lagi berdarah Jondra Jondra Kami tanam untuk mata air Bukan air mata Terima kasih anda masih bersama kami di Jawa Timur hari ini Saudara Hingga kini di tanam air angka kematian ibu saat melahirkan Dan bayi saat dilahirkan masih cukup tinggi Bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya Untuk itu dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan saat ini dari 100 ribu ibu melahirkan 159 diantaranya meninggal dunia Sementara dari seribu bayi yang lahir 214 diantaranya meninggal dunia Tingginya angka kematian ini tentu menjadi perhatian serius dari pemerintah Apalagi pada tahun 2045 atau 26 tahun yang akan datang Indonesia akan memasuki bonus demografi Dimana dituntut generasi mudanya mampu menjadi generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan Hal inilah yang mendorong organisasi Pita Putih Indonesia berusaha membantu pemerintah dengan mengajak partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak Kami mengharapkan bahwa kepengurusan yang baru dilantik ini dapat langsung bekerja cepat dan keras juga melihat kepada titik-titik permasalahan dengan program-program Untuk mempermudah tujuannya Pita Putih Indonesia juga melantik ke pengurusan di Jawa Timur dengan Ketua Emi Susanti Hendarsol Sekretaris Satiti Kuntari Bendahara Dian Indeswari dibantu 6 bidang diantaranya bidang advokasi, bidang jejaring dan bidang peningkatan kapasitas Kami ini mulai sudah merancang program tapi pada intinya programnya menurutkan angka kematian ibu dan bayi Tetapi berbasis pada komunitas dan juga menggunakan perspektif gender artinya melibatkan laki-laki dan perempuan Dalam kesempatan ini juga dilakukan workshop tentang upaya mengajak partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak Diharapkan dengan workshop ini pengurus Jawa Timur lebih mengetahui langkah yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kualitas kesehatan ibu dan anak Ya Saudara Ribuan Santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Batapata Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur Menggelar sholat istisko atau sholat membohon agar turun hujan Kondisi ini di picu musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Pamekasan Hingga saat ini Kabupaten Pamekasan terus mengalami kekeringan akibat kemarau panjang Hal ini mendorong pihak Pondok Pesantren Mambaul Ulum Batapata menggelar sholat istisko yaitu sholat minta agar segera diturunkan hujan Ada sekitar 7.000 santri yang mengikuti sholat istisko atau sholat meminta hujan di halaman Madrasah Ponpes Mambaul Ulum Batapata Sholat istisko dilakukan dua rokaat yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhni Sam'an Dan dilakukan dengan kotbah yang diisi oleh Kiai Haji Kholil Kawabib Kotip sholat istisko Kiai Haji Kholil Kawabib mengatakan sholat istisko merupakan anjuran untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diterunkan hujan Melihat musim kemarau pada saat ini sangat panjang hingga berdampak kekurangan air di beberapa daerah Mereka berharap kepada Allah agar secepatnya Allah mempunyai hujan Kasihan masyarakat sudah banyak yang membutuhkan hujan Membutuhkan air telah sudah banyak di bulan musim kemarau ini Yang tersebut tentunya juga berharap kepada masyarakat Ada juga dalam menikmati musim kemarau sebetulnya ini Juga melakukannya pada istisko yang tentunya juga menerbaik pada istisko Karena kemarau ini tidak terlepas dari sikap dan perwatan kondisi Sebelumnya kekeringan yang melanda Kabupaten Pemekasan terus meluas Berdasarkan catatan pihak badan penanggulangan bencana daerah atau BPPD setempat Kekeringan terjadi di 325 dusun yang tersebar di 80 desa di 11 kejamatan Sekitar 100 supporter persatuan sepak bola Mojokerto Putra PSMP Berunjuk rasa di kantor Konika Kabupaten Mojokerto Senin sore Para supporter menuntut dibubarkannya manajemen PSMP Pasca sanksi dari PSSI berupa hukuman larangan bermain selama 3 tahun Dengan mengendarai sepeda motor dan membawa bendera kebesaran persatuan Sepak bola Mojokerto Putra PSMP Ratusan supporter mendatangi kantor koni Kabupaten Mojokerto Di jalan Jaya Negara Kejamatan Puri Sejumlah spandu kecaman dibentangkan di depan markas PSMP Mojokerto Berisikan keresahan terhadap manajemen yang dinilai tak pernah mengupayakan kejelasan status PSMP Sejak disangsi Komita Disiplin Komdis PSSI dalam berkara pengaturan skor pada Liga 2 2018 Selain itu para supporter juga berharap Satgas Anti Mafia Bola turun dan menyelidiki manajemen PSMP Yang diduga terlibat pengaturan skor berujung hukuman Tak hanya itu supporter juga meminta pembelaan atas dihukumnya pemain PSMP Krishna Adi Yang dihukum akibat terlibat dalam pengaturan skor Dalam orasinya para supporter minta agar manajemen bertanggung jawab dengan nasib PSMP yang semakin tidak jelas Apalagi saat ini PSMP berada di kompetisi Liga 2 dan terancam turun di kredasi ke Liga 3 PSSI Jika tidak mampu mengatasi permasalahan di PSMP Supporter minta agar manajemen membebarkan diri dan mulai dari nol lagi Kita menuntut nanya pertanggung jawaban kepada ketua hukum PSMP Firman FD Sementara itu ketua PSMP Mojokerto Firman FD memantah jika hanya berdiam diri dengan sanksi dari PSSI Kita fasilitasi semua, mau ngomong teman-teman supporter silahkan dirundingkan Siapa yang mau berangkat ke PSSI, pusat, mumpung ini mau ada munas Biar sekalian bisa clear lebih-lebih nanti kalau dari ketua, panggil ketua, SKU PSSI bisa memfasilitasi hal ini Semoga hukumannya ini kita dibebaskan Mas memang ada kejanggalan atau gimana Pak? Kalau masalah kejanggalan itu saya tidak bisa menilai Hal itu sudah kita serahkan kepada PSSI, pusat, tanda, sekatma dia semua Setelah berorasi dan membentangkan spanduk, perwakilan supporter diterima oleh manajemen dan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Pertemuan berlangsung alot karena tuntutan pembubaran manajemen ditolak oleh pengurus Ya saudara, kacang macadamia mungkin tak semua orang faham dan masih asing Namun siapa sangka jika tanaman macadamia yang tumbuh di lereng pegunungan Ijen, Kabupaten Bondowoso mempunyai rasa gurih dan renyah Ya, lamanya berbuah dan tak selalu berbuah setiap tahun membuat kacang ini termasuk kacang termahal di dunia Kebun pohon kacang macadamia ini terletak di kaki Gunung Ijen, kawasan perkebunan belawan kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso Tanaman yang berasal dari dataran tinggi Australia ini hanya dapat tumbuh di ketinggian minimal 800 meter dari permukaan laut dan mempunyai pertumbuhan maksimal hingga 5 meter Dengan bentuk daun memanjang dan batang kayu yang besar, tanaman yang tergolong langka ini membutuhkan karakteristik tanah lembab namun tak butuh curah hujan tinggi Buah kacang macadamia pun tak sepanjang bulan bisa berbuah dan membutuhkan waktu hingga 6 tahun untuk pembuahan pertama kali Tingginya pohon kacang macadamia membuat proses panen harus dengan cara memanjat Dan kemudian buah yang telah dipanen dikeringkan kurang lebih 7 hingga 14 hari Tanaman macadamia itu untuk bisa berbuah adalah salah tumbuhnya adalah seperti itu Untuk memenuhi pasar lokal saja untuk di dalam provinsi Jawa Timur dan di luar saja sudah kita masih belum memenuhi Apa istilahnya dimannya masih lebih besar daripada stok yang kita punya ini Jadi belum sampai eksplor ke ruangan ini belum, belum sampai sekarang Tapi memenuhi pasar lokal saja kita masih kurang Dalam kondisi mentah kering atau tanpa olahan, kacang ini sudah dapat dikonsumsi dan mempunyai rasa yang gurih dan lezat Awalnya sih penasaran, kayak apa sih macadamia Soalnya kan kalau didengar-dengar macadamia kan katanya langka, satu langka Terus satu tahun pun produksinya nggak begitu banyak Mungkin dari pohonnya kan katanya sih dari bapaknya 6 tahun baru belajar berbuah sampai 10 tahun baru berbuah Itu kan prosesnya panjang terus ya nggak sebanding sih sama rasanya, sama harganya dengan harganya Itu ya sebanding Dengan memakai gaun adat budaya Indonesia dan pakaian sejumlah kerajaan dahulu Ditampilkan dalam event Carnival on the River Momen Carnival on the River ini bertemakan pesona Nusantara Di mana para peserta menonjolkan kebudayaan Indonesia Mereka mempersiapkan rakit hiasnya dari bahan daur ulang Dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak tenggelam Ada yang menggunakan bambu, tong, dan ban dalam bekas Dengan ditarik para pelajar sebanyak 5-10 orang Terbuat dari bahan-bahan bekas Ini model apa ini? Ini garudai Maksudnya apa kalau pakai model garudai? Garudai Karena gagam Melambangkan sebagai simbol Pancasila Karena kami mengambil tema raja dan raja Ini acara setiap tahun dilakukan acara yang setiap tahun dilaksanakan susunan Tujuan diadakan Carnival on the River ini selain menyambut Hari Sumpah Pemuda Juga mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa Dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia Harapan untuk acara kedepannya gimana Pak? Ya harapan untuk kedepan lebih ada support lagi dari pemerintah daerah Khususnya Kabupaten Pasuruan sehingga nanti kami bisa melaksanakan ini dengan sukses dan lancar Carnival on the River ini tidak hanya diikuti peserta dari SMA Tapi juga paut sekolah dasar, SMP, dan bahkan kalangan umum Dari Pasuruan, Arief Mas Bukin melaporkan Ya saudara informasi tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur hari ini Dan seluruh berita tadi dapat anda akses melalui aplikasi klik TVRI Saya Dinda Putri Dan saya Arya Wibawa Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Atas perhatian dan kebersamaan anda Salam tutang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!